Selamat datang di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita melanjutkan Pembahasan kita Tentang kemasan Kali ini yang kita bahas yaitu Membuat atau menerapkan Jaring-jaring kemasan yang menggunakan Website di Templatemaker.nl Bagaimana cara menggunakannya Atau cara membuat Kemasannya kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman Sebelumnya silahkan pastikan dulu Teman-teman mempunyai Akses internet ya disini Saya sudah buka website nya Yaitu adalah Templatemaker.nl Disini ada Slash id, slash bag dan lain-lain Teman-teman bisa dilihat Disini teman-teman ada juga Bahasanya yang kita gunakan Kebetulan kita menggunakan bahasa Indonesia Saja ya disini Atau teman-teman juga bisa menggunakan Extension Google Translate ya Bila mana teman-teman kurang mengerti Jika menggunakan bahasa yang Lainnya oke Disini teman-teman cara membuatnya Para pembuatannya simpel sekali ya Ini sudah disediakan Dari beberapa kemasannya Dan juga kita bisa Menggunakan dengan Satuannya disini ada satuan unit Ada centimeter dan juga ada Inch ya Oke disini juga ada Panjang, lebar, tinggi Juga ada lipat ya teman-teman Nanti tinggal Di setting saja Berapa banyak Atau berapa panjang Kemasannya akan kita gunakan Disini saya coba Yang kotak saja ya Yang sederhana ya disini Kita klik saja dulu Tinggal di klik icon nya Setelah itu teman-teman Nanti secara otomatis itu Akan langsung ada preview nya ya Di sebelah kiri Ini adalah kotak Jika nanti dicetak secara fisik Terus disini juga ada Preview nya untuk bayangannya Ya maksudnya untuk Ilustrasinya Dan sedangkan disini juga Ada untuk jaring-jaring Yang nanti kita harus digunakan ya Oke disini Untuk satuannya Ada panjang, lebar, dan tinggi Nah selanjutnya Teman-teman Ada opsi tambahan juga Ada sayap Sudut sayap Dan lain-lain Ini masih bersangkutan dengan Sayap-sayap nya ini Yang di pinggir-pinggir ya Seperti itu Kita coba Misalkan disini Sayap-sayap nya Kita tambahkan Asalnya 10 Kita ganti menjadi 20 Misalkan Kita klik saja Oke bisa dilihat Teman-teman Sayap-sayap nya ini Semakin melebar ya Supaya default saja Ini tinggal Kita digunakan saja ya Seperti itu Oke disini Sekarang tinggal Kita pilih Ada formasi Maksudnya Formatnya ya Ada PDF, SPG Krikot DXF PNG Dan JPG Saya sarankan Disini teman-teman Menggunakan SPG ya Karena ini Bisa kita edit Formatnya Masih format Factor Oke kita coba D-create saja Kalau resolusi ini digunakan Ketika kita menggunakan JPG dan PNG Resolusinya itu Gambarnya Karena kita menggunakan Factor Kita gunakan SPG saja Silahkan Ditekan Create Oke Notif teman-teman Sedikit mengingatkan Sebelum digunakan Ini ada lisensinya ya Lisensinya Menggunakan Bahasa Inggris Tetapi Disini Ada Di Google Translate saja Ini adalah Hal-hal Yang perlu dipatuhi Ketika kita Harus menggunakan Ketika menggunakan Template ini Terutama Adalah Pada bagian yang ini Akcipta Dari oleh MHFund The Fard 2019 Dengan izin diberikan Mencetak Untuk mencetak Dan bahkan Memproduksi template Secara masal Juga secara komersil Selama digunakan Untuk pengemasan Atau pendidikan Publikasi ulang Maksudnya Mungkin ya Mungkin ya Ini Kalau salah Boleh dibetulkan Yang dimaksud ini Di repost Mungkin ya Di repost Atau dibagikan Templatenya Atau Di media cetak Atau media digital Apapun Termasuk internet Tidak diperbolehkan Jadi artinya Template yang dibuat Disini Tidak boleh Diposting kembali Seperti itu Itu yang saya Cerna Mungkin Teman-teman Bisa 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 Pendek Atau Salah Tapi yang Saya Cerna Seperti itu Jadi Tidak Boleh Di Repost Atau Tidak Boleh Dipublish Di media cetak Atau Dipublish Ulang Maksudnya Jadi Hanya Dipakai Saja Seperti Itu Oke Teman-teman Disini Ada SPG Kita Coba Oke Teman-teman Disini Pada Show-in Folder Kita Coba Dikat Dulu Saja Saya Sudah Siapkan Di Dalam Desain Kemasannya Untuk Format SPG Teman-teman Bisa Menggunakan Aplikasi Corel Draw Illustrator Dan juga Inscope Ya Mungkin Masih Ada Lagi Aplikasi Yang Lain Tapi Yang Familiar Yang Saya Gunakan Biasanya Sekitar Tiga Aplikasi Itu Disini Saya Menggunakan Aplikasi Adobe Illustrator Ini Untuk Box Karena Disini Format SPG Itu Adalah Inscope Kita Gunakan Klik Kanan Open Width Oke Seperti Ini Kita Tinggal Di Open Width Adobe Illustrator Oke Ini Adalah Jaring-jaring Sesuai Dengan Yang Digunakan Yang Tadi Sesuai Dengan Yang Kita Lihat Dari Sayap Sayap Dan Dari Beberapa Posisi Seperti Yang Sudah Di Preview Sebelum Di Download Oke Teman Teman Cara Menggunakannya Oke Ini Kita Di Preview Dulu Ya Jadi Sebelum Kita Gunakan Langkah Baiknya Kita Sudah Mempunyai Desain Ya Jadi Tidak Didesain Di Dalam Jaring-jaring Ini Yang Saya Gunakan Ya Kita Preview Dulu Disini Saya Sudah Punya Desain Kemasan Kemasan Namanya Shorty Ya Ini Shorty Itu Hanya Contoh Saja Ini Kemasan Depan Dan Ini Kemasan Belakang Cara Menerapkannya Teman-teman Kita Kopikan Dulu Saja Ini Ini Ada Dua Farian Tapi Yang Saya Gunakan Hanya Satu Saja Kita Pastikan Saja Oke Bisa Dilihat Sedikit Info Bahwa Memang Pada Yang Penting Jaring-jaringnya Itu Tidak Diganggu Ya Maksudnya Diganggu Itu Dimensinya Tetap Proporsional Seperti Ini Jadi Teman-teman Juga Nanti Tinggal Dimasukkan Saja Oke Disini Teman-teman Tinggal Kita Ungroup Dulu Untuk Bagiannya Kita Deskripsinya Ini Untuk Desensinya Kita Coba Di Hide Dulu Atau Dibuang Oke Disini Teman-teman Tinggal Kita Ilustrasikan Dulu Ini Adalah Bagian Pinggir Ini Bagian Pinggir Atas Ini Bagian Bawah Dan Ini Bagian Pinggir Coba Kita Perbesar Dulu Ini Bagian Pinggir Ini Pinggir Ini Bagian Bawah Yang Kedua Ini Bagian Pinggir Dan Bagian Atas Sedangkan Ini Untuk Yang Selipkannya Ini Bagian Sayap Sayap Seperti Itu Oke Selanjutnya Teman-teman Tinggal Kita Masukkan Saja Kita Dimasukkan Ini Tinggal Dibuat Ya Untuk Gambar Atau Bentuk Dasarnya Teman-teman Kita Gunakan Dulu Untuk Retangle Oke Seperti Itu Tentu Perlu Diingat Bahwa Harus Sudah Ada Desainnya Kita Gunakan Airdropper Oke Disini Gunakan Airdropper Lalu Dipilih Seperti Itu Oke Untuk Sementara Kita Buat Dulu Yang Ini Yang Pinggir Ya Ini Pasti Sama Ukurannya Setelah Itu Dan Bagian Pinggir Bagian Juga Berarti Di Bawah Yang Ini Harusnya Pada Lebih Berarti Bagian Pinggir Itu Berbeda Pada Bagian Depan Belakang Ini Bagian Depan Ini Bagian Belakang Ini Bagian Pinggir Selanjutnya Teman-teman Kita Ke Bagian Yang Atas Seperti Itu Di Drag Sambil Ditekan Art Oke Setelah Itu Kita Drag Dulu Dipaskan Saja Yang Ini Juga Sama Teman-teman Oke Karena Disini Ada Lekukan Atau Ada Variasinya Karena Nanti Akan Diselipkan Itu Teman-teman Bisa Menggunakan Fillnya Dihilangkan Dulu Atau Ditukar Kedalam Outline Seperti Itu Bisa Dilihat Disini Untuk Outline Teman-teman Ini Kita Simpan Dulu Samakan Ya Kalau Sudah Kita Bisa Seleksi Dua-duanya Seperti Itu Lalu Kita Gunakan Disini Ada Shape Builder Jadi Dipilih Bisa Dilihat Teman-teman Ini Sudah Mengisi Pada Shape Buildernya Seperti Itu Oke Kalau Sudah Ini Bisa Di Ungroup Yang Ini Kita Buang Dan Bagian Yang Sudah Diisi Oleh Shape Builder Tinggal Dimasukkan Saja Atau Ditukarkan Fillnya Itu Jadi Sama Untuk Lekukannya Seperti Itu Oke Teman-teman Sekarang Ini Bagian Atas Bagian Penutup Atas Kita Drag Saja Sambil Menekan Control Seperti Itu Terus Pada Bagian Bawah Disini Tinggal Kita Buat Lagi Ya Berarti Caranya Kurang Lebih Sama Seperti Yang Tadi Kita Bisa Diisi Dulu Dengan Cara Di Drag Sambil Ditekan Add Maksudnya Di Duplikat Lalu Disini Outline Dihilangkan Saja Seperti Itu Dan Terus Disini Tinggal Diseleksi Keduanya Teman-teman Bisa Dilihat Lalu Dipilih Shape Builder Kembali Oke Sebelumnya Berarti Yang ini Juga Harus Dipilih Oke Sebentar Seperti Itu Jadi Dipilih Ada Tiga Yang Outline Warna Jauh Muda Merah Dan Bagian Kotak Atas Kita Pilih Shape Builder Oke Ini Jadi Otomatis Diisi Warnanya Seperti Itu Oke Yang Ini Kita Dibuang Saja Oke Sebentar Ya Seperti Itu Bisa Bisa Dibuang Lakukan Hal Hal Yang Sama Untuk Membuat Bentuk Bentuk Yang Lain Kalau Yang Belakangnya Ini Bisa Diseleksi Saja Semuanya Untuk Sayap Sayap Kita Pilih Shape Builder Kembali Ini Seperti Dilihat Teman Teman Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Oke Seperti Itu Setelah Itu Silahkan Untuk Objek Atau Outline Bagiannya Ini Bisa Dibuang Dihilangkan Saja Oke Ini Adalah Jaring Jaring Jaringnya Teman Teman Sudah Bisa Ya Jaring Jaringnya Sudah Dimasukkan Fill Bisa Dilihat Ya Ini Untuk Bagian Dari Sayap Untuk Tengah Seperti Itu Setelah Itu Silahkan Ditentukan Untuk Bagian Depan Berarti Ini Bagian Depan Ini Bagian Bawah Dan Ini Bagian Belakang Cara Memasukkannya Berarti Tinggal Dimasukkan Saja Ini Di Ungroup Dulu Oke Ini Ada Brand Ini Saya Menggunakan Google Pond Yaitu Grid PB Kalau Tidak Salah Tinggal Masukkan Saja Jangan Lupa Pernak Pernik Teman Teman Dimasukkan Juga Seperti Itu Oke Supaya Lebih Cepat Ini Kita Percepat Saja Oke Proses Ini Teman Teman Kita Tinggal Dimasukkan Saja Kontennya Yang Biasa Kita Input Kedalam Kemasannya Mohon Ijin Saya Tidak Jelaskan Secara Keseluruhan Karena Waktunya Akan Begitu Lama Jadi Tinggal Di Drag Dan Dimasukkan Saja Seperti Itu Tentu Dengan Memperhatikan Bagian Mana Yang Menjadi Bagian Depan Dan Bagian Mana Yang Menjadi Bagian Belakang Seperti Itu Yang Dipinggir Juga Sama Dan Untuk Pernak Perik Juga Dimasukkan Selanjutnya Nanti Teman Teman Selain Dari Pernak Perik Ada Slogan Juga Ada Konten Untuk Bagian Belakang Jangan Lupa Dilustrasikan Bahwa Pada Bagian Belakang Itu Di Setting Mirror Atau Di Setting Terbalik Seperti Yang Saya Lakukan Karena Jika Dilustrasikan Ketika Dicetak Itu Dalam Bentuk Bisik Karena Dilipat Yang Bagian Belakang Itu Yang Di Atas Jadi Di Bawah Begitupun Sebaliknya Yang Di Di Atas Jadi Di Flip Saja Seperti Itu Sepertinya Teman Teman Untuk Sisanya Itu Bisa Di Ikuti Saja Ya Jadi Yang Penting Pada Pemasangan Jaring Jaringnya Itu Kita Jangan Sampai Salah Memasang Ya Seperti Andai Kata Kita Akan Membuat Lepat Pada Bagian Bawah Ini Untuk Bagian Bawah Sedangkan Untuk Bagian Depan Bagian Belakang Itu Disampingnya Di Flip Aja Karena Nanti Ketika Dilipat Itu Ini Posisinya Akan Menjadi Terbalik Jadi Harus Di Flip Ya Ini Depan Depannya Sedangkan Ini Belakang Coba Teman Teman Di Experiment Saja Apakah Sudah Benar Untuk Posisinya Terutama Tulisannya Kalau Tulisan Dan Ilustrasi Gambar Itu Harus Sama Oke Teman Teman Sisanya Silahkan Bisa Dilakukan Eksperimen Bahwa Nanti Ketika Diperkirakan Oh Kalau Diprint Atau Dicetak Itu Posisinya Akan Menjadi Terbalik Atau Cocoknya Seperti Ini Seperti Itu Tinggal Dipaskan Saja Tapi Yang Jelas Jangan Merubah Dimensinya Supaya Nanti Ketika Dilipat Memang Benar Benar Sama Bagaimanapun Ataupun Ukurannya Seperti Itu Oke Teman Teman Ini Hasilnya Itu Dulu Untuk tutorial Kali Ini Mudah Beranfaat Terima Kasih Sudah Menonton Kalau Ada Yang Tidak Mengerti Boleh Ditanyakan Di Komentar Nanti Kita Akan Coba Kalau Paham Kita Bisa Dijawab Mudah Salam Belajar Nansia Channel